Salam Sahabat Renungan TV, kita berjumpa lagi di channel ini. Di video ini kita akan menyaksikan sebuah dialog yang sangat menarik antara umat dari seberang yang penasaran dengan isi Alkitab dan pertanyaan-pertanyaan mereka tentang ketuhanan Yesus. Dan para Apologet Kristen akan menjawab berbagai pertanyaan dan keraguan yang diajukan oleh mereka. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk melihat bagaimana dialog yang baik dan penuh rasa ingin tahu dapat menjembatani pemahaman dan meningkatkan pengetahuan kita tentang iman Kristen. Jadi siapkan diri saudara untuk menyaksikan diskusi yang mendalam ini di mana para ahli Apologetika akan memberikan penjelasan yang jelas dan mendetail mengenai ajaran tentang ketuhanan Yesus dari Alkitab. Mari langsung kita simak videonya. Oke silahkan bawa. Shalom, shalom Pak Omar. Benar Yesus itu lahir di kandang. Yesus gak lahir di kandang Pak. Lahirnya di menara Mikdal Eder di Bethlehem Efratah. Tempat kawanan Domba yang dijaga oleh Imam Lewi. Bukan di kandang ya. Kau Tuhan lahirnya kebelakangan sih. Duluan kandang. Yang buat kandang itu siapa? Yang buat kandang, yang buat menara Mikdal Eder namanya Yaakub Pak. Menara Mikdal Eder itu dibuat Yaakub untuk mengingat kematian Rahel istrinya. Hebat sekali itu buat kandang sebelum Tuhan keluar. Bukan kandang Pak. Bukan kandang. Bapak tau menara kawanan Domba Mikdal Eder gak? Intinya dimana aja. Bukan-bukan. Yesus itu tidak pernah lahir di kandang. Lahirnya di Mikdal Eder Bethlehem Efratah. Bentuknya bukan kandang Pak. Saya jawab ya. Sudah pertanyaannya itu. Saya jawab. Oke. Saya jawab sama Bapak ya. Coba RK kamu bisa buka Mika. Kita buka Mika 4 dulu yang tadi dia tanya. Yesus lahirnya katanya di kandang. Bukan ya. Yesus ini bukan di kandang. Sekaligus saya katakan sama orang Christus. Berarti besok-besok lain yang bilang lahir di kandang Domba itu salah ya. Mika 4. Kita buka Mika 4 dulu baru kita buka Mika 5. Mika 4 ayatnya yang ke... Kandang Domba. Bukan kandang Pak menara kawanan jaga. Bapak jangan mengulang-ulang kalau Mika 4 ayat 8. Bukan. Bacakan dulu. Dan engkau. Hai menara kawanan Domba. Hai. Kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu. Kerajaan atas putrision. Bacakan Bapak ya. Hai engkau. Hai engkau. Mikdal Eder. Mikdal Eder itu bahasa Indonesia nya menara. Bentuknya suatu bangunan yang tinggi. Yang sampai sekarang masih ada Pak. Ya. Itu tempat orang-orang suku Lewi. Imam-imam Lewi. Mengembalakan Domba yang akan dikorbankan di Jerusalem. Sebagai korban penebus dosa. Disinilah Mesias harus muncul dan harus dilahirkan. Sekarang kita buka Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau hai Bethlehem Ephrata. Hai yang terkecil dari kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkitkan itu seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaan sejak perbatalah. Sejak dahulu. Oke itu terjemahannya kurang pas. Yang pas seperti ini. Saya kasih Anda bahasa Ibraninya ya. Pak di mute dulu Pak. Kalau saya ngomong suaranya menggemani. Balik. Oh yaudah. Tetapi engkau hai Bethlehem Ephrata. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel. Ini nunggu atan tentang kelahiran Mesias. Itu bukan yang permulaannya sudah sejak purba kalah. Sejak dahulu kalah. Tetapi yang eksistensinya sudah ada sejak sebelum waktu ada sejak kekal. Saya kasih tau Bapak Pak. Kelahiran Yesus sebagai manusia. Itu bukanlah menunjukkan eksistensi kepermulaan keberadaan dia. Yesus itu sudah ada sejak kekal sebelum dunia dijadikan. Bapak baca Yohannes 8 ayat 58. Coba kita bukakan Yohannes 8 ayat 58. Jadi jelas ya. Tadi di Mika 5 ayat 2 dikatakan Mesias yang akan dilahirkan. Itu permulaannya sudah ada sejak sebelum waktu ada sejak kekal dikatakan di situ. Sekarang kita lihat. Apa kata klaim Yesus? Apakah Yesus sudah ada sejak kekal? Apakah Yesus sudah ada sejak kepadamu? Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu bawahnya? Lalu mereka mengambil batu untuk menempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan baik Allah. Oke oke, atasnya dulu. Yes, Yohannes 8 ayat atasnya dulu. 5-7 Sesungguhnya Abraham, Bapakmu telah melihat hariku. Amat-amat cuma tanya. Jawab Yesus, jika aku memuliakan diriku sendiri, dari itu aja. Jawab Yesus, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaan itu sedikit pun tidak ada akhirnya. Bapak pula yang memuliakan aku tentang siapa kamu. Berkata, dia adalah ala kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusa. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti Jirmania. Abraham, Bapakmu bersuka cita, bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya. Dan ia bersuka cita. Maka, orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham, patah Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sebelum, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayo coba, sekarang Pak Umar saya tanya sama Bapak. Antara Abraham dengan Yesus itu terpaut berapa waktu, Pak? Belum terjawab pertanyaan saya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa lahirnya Yesus itu belakangan? Itu cuma pertanyaan saya. Buka ayat ini, buka ayat itu. Kok gak nyambung? Saya tanya sama Bapak, Yesus itu Allah yang sudah ada sejak semula, sejak sebelum dunia dijadikan? Gimana datanya Yesus itu Allah? Yesus itu utusan? Di kitab Anda sendiri kok, kalau Yesus itu adalah utusan. Ngerti utusan gak? Saya tanya, Pak. Allah bisa gak mengutus Allah? Saya tanya, Yesus itu Tuhan apa? Bukan, maksud saya. Yesus itu Tuhan dan Allah, Pak? Duh, double. Manusia namanya Tuhan gitu. Iya, Bapak itu. Gini, gini. Sebentar, Pak Umar. Sebentar. Saya jawab. Kalau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Bapak dirinya itu cipanya siapa? Saya jawab. Saya jawab. Di dalam Alkitab saya. Bapak dirinya itu, Yesus itu? Yang dulu, Pak. Ayo, Pak. Allah dan Tuhan itu berbeda, Pak. Itulah yang Bapak tidak bisa membedakan. Di dalam Alkitab saya, Allah itu bicara hakikat. Tuhan itu bicara gelar atau jabatan. Ya. Itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Kealahan Yesus itu karena dia sang firman yang sehakikat dengan Bapak. Ketuhanan Yesus itu karena dia penguasa. Ibu Sofika ya. Firman itu akal. Tidak ngerti ya. Tidak ngerti ya. Pak Umar. Firman itu apa? Kalau Bapak mengutus firmannya, masuk akal. Tetapi kalau Bapak Allah mengutus batu di akhir jaman, Pak. Nih. Allah mengutus batu pada hari kiamat memiliki dua mata. Firman itu apa? Tapi masuk akal mana? Bapak mengutus firmannya atau Bapak mengutus batu? Allah mengutus batu. Jawabnya batu. Iya ini Allah mau mengutus batu di akhir kiamat nih. Coba dibacakan tradisnya lengkap RK. Bacakan tradisnya lengkap. Coba nanti dibacakan. Saya mau beli mangga dikasih nanas. Gimana sih? Gimana Rasulullah bersabda? Demi Allah. Pakai demi Allah lagi nih. Ngeti firman gak apa? Allah mengutus batu. Kamu kan Bahasa Indonesia ngetik. Pak. Ngeti masuk akal mana? Bapak mengutus firman atau Allah mengutus batu? Bapak artinya firman itu. Kalau Bapak mengutus firman itu apa? Kalau gue sih mikir ya. Kalau Bapak mengutus firmannya lebih masuk akal. Daripada Bapak mengutus batu. Bapak. Saya jawab ya Pak Umar ya. Saya jawab. Saya jawab. Iya. Firman itu apa? Sebentar. 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 Orang Kristen tuh tidak ada yang tidak mengakui Yesus itu diutus oleh Bapak. Yesus sendiri berkata. Aku telah turun dari surga. Aku diutus oleh Bapakku. Tetapi. Tetapi. Saya kasih tau Anda Pak. Kata utusan disitu bukan berasal dari manusia Pak. Jadi bukan seperti nabimu. Bukan seperti nabimu yang lahir. Sebentar. Sebentar. Saya jelaskan Pak. Kata utusan disitu bukan seperti manusia yang lahir. Seperti nabimu. Lalu umur 40 tahun diutus menjadi nabi. Bukan. Yesus itu diutus dari surga ke dalam dunia. Dia adalah firman Allah. Dia adalah firman Allah yang diutusnya ke bumi. Maka Yesus berkata begini Pak. Aku telah turun dari surga diutus oleh Bapakku untuk melakukan kehendaknya. Coba buka Galatia 4. Ait 4. RK. Kita lihat nanti perkataan Yesus ya. Jadi Yesus itu diutus dulu baru lahir Pak sebagai manusia. Ini yang Bapak tidak mengerti. Yesus sebagai firman juga ada sejak kekal. Sebentar Pak Umar sebentar. Makanya Anda kalau tanya Anda diam. Supaya bisa kita jelaskan. Yesus itu. Menurut Yesus itu. Bukan hanya punya kodrat manusia seperti Anda dan saya. Makanya Yesus tidak lahir seperti Nabi-Mu Pak. Dari percampuran hasil air mani. Tapi kenapa? Beda Pak. Kemanusiaan Yesus tidak lahir seperti Nabi-Mu. Saya tanya balik ya. Sakit hati. Saya tanya balik. Bukakan surat 32 ayat 7 dan 8. Sebentar. Saya tanya balik nih. Tadi saya sudah menjawab bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sebentar sebentar. Saya tanya balik Pak. Saya tanya balik. Kalau Bapak bisa jawab ini saya buka kamera. Sebentar Pak. Kalau Bapak. Sebentar Pak Umar. Saya akan tanya. Quran surat 32 ayat 7 dan 8. Klikkan dulu Yesus itu. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Sebentar. Yesus itu utusan apa? Aduh Tuhan kasih kesabaran bukan orang ini. Pak Umar jawab saya. Quran surat 32 ayat 7 dan 8. Kalau Pak Umar bisa jawab saya. Saya buka kamera. Itu utusan. Loh Pak. Saya sudah mengatakan Pak. Yesus itu utusan. Yesus itulah firman Allah yang diutusnya ke bumi. Maka di dalam Quran surah Anissa 171. Kamu dikatakan dia adalah. Loh tadi Bapak gak dengar? Yesus 8 dan 58. Yang kau mau sembah sebagai Allah itulah Bapakku kata Yesus. Bapak dengar gak tadi perkataan Yesus? Muter-muter. Yang kamu sembah sebagai Allah. Yang sehari lima kali kamu sembah sebagai Allah itu Bapakku kata Yesus. Gak muter-muter saya. Saya pakai dalil. Kenapa Anda menuhankan utusannya? Padahal utusan itu anak buah. Oh bukan Pak. Bukan Pak. Di dalam Al-Bapaknya itu mana? Sebentar. Yang harus dituhankan itu anaknya. Ya Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu. Ya. Mengenal alas satu-satu yang ada yang benar. Oke diam ya. Udah diam. Kamu jangan mulut kayak perempuan. Diam. Bapak gak baca ayat atasnya Pak. Oke. Bapak baca Yohanes 17 ayat 3. Gak mau dengar dia. Anda baca Yohanes 17 ayat 3 gak mau baca ayat 2-nya. Dikatakan Yesus berkata. Aku memberikan hidup kekal. Baca gak? Jadi yang memberikan hidup kekal adalah 2 Pak sumbernya Pak. Tadi dia gak mau jawab loh. Surah 32 ayat 7 dan 8. Jadi Pak Umar. Anda kalau berani jawab tentang Quranmu. Saya buka kamera Pak. Saya mualaf sekarang. Jadi jangan cuman berani nanya. Udah kan umat tangan siapa tau kau mau murtad nanti. Coba Omran. Kalau bukakan surah 32 ayat 7 dan 8. Ini temanmu gak mau jawab tentang Quran. Ini Ibrahim. Bentur belum aku belum tanya kok tadi kegantian. Katanya disurutannya. Enggak 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 enggak. Sekarang giliran kami bertanya. Tadi kalian sudah bertanya gak mau jawab. Ini saya lagi ya. Nah saya enggak. Makanya Omran. Saya kasih tau kamu ya. Kenapa di komal-komalnya nenek lukiper. Di komal-komal muslim. Gak ada yang berani berani bahas Quran. Coba saya tanya sama kamu. Konteksi RK kan disini suruh jawab. Enggak enggak enggak. Saya tadi berkata debat dua arah. Betul? Dua arah. Tapi kan sebelum tanya anda. Oh enggak enggak enggak. Temanmu tadi lari ketika ditanya Quran. Sekarang kamu berani jawab tentang Quranmu. Sekarang saya tanya dulu sama anda. Enggak enggak enggak. Kebiasaan muslim. Kebiasaan muslim saya sudah tahu. Begitu tanya Alkitab dijawab kayak tadi. Tapi ketika ditanya Quran lari. Sekarang saya tanya. Di situ dikatakan. Dikatakan Isa itu kalimatullah al-kohailah mariam enggak? Dan roh Allah. Betul enggak? Sekarang saya tanya. Allah menciptakan segala sesuatu melalui kalamnya. Ya apa enggak? Ya. Nah kalau Isa itu kalam mullah. Berarti penciptanya Isa Oon. Dari mana bisa? Kalau coba gini. Sekarang Abi Abi tadi dia bilang. Allah menciptakan segala sesuatu melalui kalamnya. Betul Abi? Ini ternyata santas. Lalu di surah 4 ayat 171 dikatakan Isa itu kalimatullah kalam mullah. Ya berarti Isa itu menciptakan segala sesuatu. Kalimat Allah bukan berarti kalam mullah. Loh Isa itu gelarnya adalah kalam mullah. Iya memang dia kalimat Allah. Dia tetap diturunkan ke dunia. Memang untuk menunjukkan firmannya Allah bukan. Oke saya tanya. Saya tanya. Kalimatullah mau kalam mullah sama aja. Pertanyaan. Pertanyaan saya sekarang. Kalimatullah mau kalam mullah kamu sama kan. Bagaimana kalau kamu. Oke sekarang apa bedanya kalimatullah? Kalimantullah dengan kalam mullah apa? Kalimatullah itu ya kalimat Allah. Yang lewat perantaran Abi Isa. Makanya disebut kalimatullah. Bukan. Pertanyaan saya bedanya kalimatullah dengan kalam mullah. Sudah saya ngerani. Kenapa masih dikutupkan lagi. Loh gak bisa jawabkan kamu. Gak bisa jawabkan. Sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Kalau Isa itu adalah kalimatullah al-koha ilham mariam. Dia diturunkan. Berarti tadinya dia berada di mana? Perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan. Kalau Isa itu. Isa itu di al-koha. Kalimatullah diturunkan di dalam rahim mariam. Tadinya kalimatullah itu berada di mana? Itu karena dia itu. Karena dia membawa kalimatullah. Pertanyaan saya bukan itu. Kamu makanya baca serap perkataan Allah yang disampaikan kepada nabi. Kamu baca Isa itu gelapnya adalah kalimatullah dan roh Allah. Ngerti gak kamu? Gelarnya adalah firman Allah dan roh Allah. Tahu gak kamu itu? Roh Allah apa? Roh Allah itu 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 nafas Allah. Prinsip hidup Allah. Roh Allah kau bilang nafas Allah? Nah iya. Tuhan itu bisa berlaku pas gitu. Tuhan Allah ku bapak di surga pelihara lah hidupku Tuhan ku bapak ku. Masya Allah minalizat hidup. Sekarang gini. Sekarang gini. Tuhan ku soti Alhayat alhayat gak tahu namanya siapa. Aan Aan kata-tuhan. Tunjukkan pada saya. Dimana Yesus mencoba kamu. Ada kamu. Saya nemu. Kata-kata kamu kamu. Kamu 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 tahu gak arti kata luah. Aan kamu jest kemana-mana kamu tahu gak arti kata luah. Ada mana-mana kamu bilang tadi kan Yesus mitakan Adam. Coba ayatnya mana. Kamu tunjukkan dulu. Dari tadi kamu tanya-tanya mulu gak mau nujukkan ayatnya. Dari mana? Masya Allah tadi saya sudah mengatakan surat 4 ayat 71 dia masih nggak jelas surat 4 ayat 71 masih nggak jelas dia kok masih mau saya bukakan surat al-maidah bisa kak mengarah ke surat-surat 4 ayat berapa tadi 171 aduh 171 Mas botol-botol-botol-botol yang ngelak itu bukan sinyalmu otakmu yang ngelak emang mantap ini mulutnya itu coba-coba mana mana buktinya baca dong baca dia adalah firman yang kamu yang baca lah karena baru saya baca kamu yang klaim kau ah kok bilang itu editan soviatul coba kamu baca dulu coba kau baca kok bisa kau mengertikan mau baca Alkitab mau coba 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 gimana sih kau bilang eh Alhayat kamu yang menuduh kamu yang menunjukkan bukan saya yang tertuduk saya menunjukkan kamu bagaimana sih konsep kamu itu berpikir mana ada orang yang dituduh suruh buktikan sendiri kamu yang nuduh buktikan kalau memang Yusuf menciptakan Adam itu dengerin dulu ya udah bukan saya tanganin dulu sih Aan bin Oon Oon ini sih Oon ayat 171 itu berbicara bahwa Isa al-Masih Yesus Kristus itu adalah Rasulullah Ruhum minhu Ruhum minhu sekarang apa yang dimaksud dengan rohnya kenapa Yesus itu disebut Ruhullah roh Allah irka bacakan bukakan Lukas 4 ayat 18 Lukas 4 ayat 18 isa al-Masih itu di dalam hadismu Anas bin Malik halaman 72 Nabi Muhammad berkata dia adalah kalimatuloh firman Allah dan roh Allah kamu ngerti nggak artinya apa itu firman Allah dan roh Allah ngerti nggak artinya roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku Yesus bilang Oh hei Aan Yesus bilang coba 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 mana-mana Oke beroperasi ada padaku aduh lagi lagi olengin lagi supaya Aan ini enggak Oon 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 janganlah kamu melanggari dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar aduk-aduk masih bisa putra Maryam ada utusan Allah kurang jelas apalagi ikut cap kemun menengsek saya suruh baca saya udah baca mengapa Oh Tuhan ada padaku Ya Yesus bilang roh Tuhan ada padaku itu adalah utusan Allah Yesus itu roh Allah roh Tuhan sama dengan surat ke-4 ayat 171 Nah apa bedanya roh Yesus dengan nabi-nabi lain dengan manusia lain Isis itu tidak ada keterlangan roh Allah RK bacakan Zakaria 1 Zakaria 12 ayat 1 Loh jangan kemana-mana dulu bang jangan kemana-mana dulu Zakaria berapa? Zakaria 12 ayat 1 Zakaria 12 yang menentangkan langit dan yang menentangkan langit dan yang meletakkan dasar unik dan yang menciptakan roh dalam manusia Roh Yesus adalah roh Allah yang ada di dalam dia bukan roh ciptaan nah di ayat Zakaria 12 ayat 1 itu roh ciptaan jadi saya A.A.R.K. roh ciptaan kenapa? hasil pertemuan hasil dari air perkawinan yaitu laki dan perempuan beda dengan Yesus itu roh Allah itu sendiri sama dengan bangsa ibudin yang terhormat suhu almasi 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 Yesus berkata Saya bacakan sama kamu ya Yesus berkata ini Aku telah turun dari surga Diutus oleh Bapakku untuk melakukan kehendaknya Jelas gak perkataan Yesus ini Jadi dia itu diutus dari surga ke bumi Jadi ada yang perintah Atas kehendaknya yang diatas Bukan atas kehendaknya diri sendiri Memangnya Tuhan Absolut atas kehendak dirinya sendiri Oh tidak Alah kami tidak tunggal seperti dalam hidungmu Kalau dalam hidungmu iya Alah kami itu Esa Alah kami itu Esa Bapak, Firman, dan Roh Bukan tunggal Coba RK bacakan Bacakan 1 Yohanes 5 ayat 7 Bacakan 1 Yohanes 5 ayat 7 Alah kami tibur tahu 3 itu Bacakan 1 Yohanes 5 ayat 7 Yang memberi kesaksian di surga Bapak, Firman, dan Roh Kudus Dan ketiganya adalah 1 Itu satu di terima kasih Ini iman saya ya Ada 3 yang memberi kesaksian di surga Bapak, Firman, dan Roh Dan ketiganya adalah 1 Jadi kalau kamu bicara Alkitab Tidak sama dengan pengertian Quranmu Tidak sama Alah-alahnya Israel itu Tidak sama dengan alahnya Orang Arab yang kamu sembah sekarang Dari mana kamu bisa menemukan seperti itu Jadi kamu jangan samakan Alah Israel itu bukan sama Seperti dalam Quranmu Tidak sama Dari mana kamu bisa Kamu kan belum kebutihkan Oke sekarang kamu jawab Itu saja kamu gak bisa jawab Kenapa tanya-tanya lain lagi Baru kamu tanya lagi Satu ayat 1 sampai 3 Bacakan RK Satu ayat 1 sampai 3 Kalau sesatu ayat 15 dan 16 Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 Bacakan Satu ayat 1 ayat 3 Apa yang telah kami lihat Dan telah kami dengar itu Bukan satu Yohana Nah minta, sorry Yohana 1 Ayat Ayat 1 sampai 3 Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan alah Firman itu adalah alah Ya pada mulanya bersama-sama dengan alah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Tidak Pada mulailah Firman Firman itu bersama-sama dengan alah Dan firman itu adalah alah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia dia itu siapa firman logos dia ini Allah kok bisa botol segala sesuatu jadikan oleh dia tidak ada satupun yang telah jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui firmannya ngerti kamu? dikatakan disitu tanpa dia, tanpa sang firman tidak ada satupun yang jadikan dari segala yang telah dijadikan ngerti gak kamu? gak ngerti, alahnya gak ada firman mungkin segala sesuatu jadikan oleh dia dia ini siapa? firman dikatakan tanpa firman firman itu apa? firman itu apa coba? itu bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia firman itu Yesus Kristus itu sendiri firman itu firman itu kata-kata itu dengar baik-baik kata-kata kan? kata-kata kan? saya sedang mengeluarkan kata-kata kalam kalam itu firman kata-kata iya? terus? jadi tidak ada dunia ini tanpa kata-kata tidak sah kawin seseorang tanpa hijab kabul hijab kabul itulah yang mengesahkan perkawinan dulkomeng itu yang disebut firman pada mulanya kata-kata segala sesuatu dijadikan oleh dia eh dulkomeng rumah itu rumah kamu itu gak akan jadi kalau gak ada yang ngomongin bangunkan saya rumah lalu kerjasamalah terbangunlah rumah itu gara-gara ngomong loh jadi kalam itu firman itu omongan dulkomeng kemplung omongan Yesus ya ampun gak nyambung-nyambung itu orang apa kurang berhenti? Yesus itu firman Allah ngerti gak kamu? firman itu firman Allah dari kata-kata Allah bukan firman itu perkataan yang di dalam diri Allah dan kekal di dalam diri dia alias pikiran Allah logosnya Allah firman adalah kata-kata jika yang setelah firman Allah berarti perkataan Allah bukan perkataan Yesus itu kogoknya kau perkataan Allah itu ya Allah saya tanya sekarang sama kamu angkal budimu itu Aan apa Oon? kenapa jadi kejang-kejang bunda gak usah kejang-kejang manusia itu terdiri dari manusia itu terdiri dari saya tanya-tanya Oon kamu manusia itu terdiri dari tubuh jiwa dan roh ini bukan roh-roh kudus lagi jawab dulu pertanyaan saya kenapa tanya mau sekarang saya mau tanya balik boleh tidak takut saya tanya takut tadi sudah saya jawab betul kan dimana itu dikatakan pencipta betul gak? saya tanya saya tanya takut gak? itu aja tadi udah gue jawab itu bukan mana tulisannya Yesus menciptakan Adam tuh yang mana coba segala sesuatu diciptakan oleh dia yang diciptakan jelasnya kamu tuh jemaahmu dibawah tuh alhayat mereka kerasuan kerasetan semua kera-kera kamu bilang saya dengaran firman isu dalam yuranes satu etat itu logos akal budinya Allah akal budinya Allah itu bersama-sama dengan Allah akal budi itu tepat kataan itu sudah pasti itu adalah Allah kamu dengar baik-baik yang membuat kamu bingungan adalah kamu tidak bisa membedakan kemana remata kamu tidak bisa kamu dengar baik-baik nanti saya tanya kamu kamu bingung logos dengan remata itu berbeda jangan terus maka kamu mengatakan bahwa firman itu ciptaan kalau firman itu ciptaan lalu apa kalau firman itu ciptaan apakah Allah menciptakan firman kunfaya kun jadilah firman dimana ayat kalau firman itu ciptaan saya tanya quranmu ini di depan saya ini penciptaan kamu kamu al-hayat kamu belum jawab pertanyaan saya tapi dimana Allah menciptakan firman sekarang saya tanya sama kamu saya tanya kamu kan percaya kamu kan percaya kalimat tuloh kamu kan percaya kalimat tuloh itu menusulnya jadi kitab quran kalau kami enggak kami percaya firman itu tidak pernah turun jadi kitab tapi firman itu turunnya jadi manusia sekarang saya tanya sama kamu quran yang ada di depan saya lantas jadinya lantas jadinya dari mana asalnya kalau bukan dari kata-kata saya tanya sama kamu quran di depan saya ini penciptaan penciptaan kolik apa makhluk lantas dari mana al-gitab berasal terut-utut bukan dari kata-kata coba kalau bukan dari kamu jawab kamu jawab kamu enggak sejap itu kan dari mana asalnya dari mana al-gitabmu itu yang sekarang kamu bawa itu dari mana itu adalah tulisan para nabi dan para rasul yang disebut dengan firman itu Yesus ini grafis itu grafis itu tulisan para nabi dan para rasul sekarang pertanyaan saya quran di depan saya berasal dari mana yang saya tanya itu yang saya tanya hakikatnya dia kolik apa makhluk bukan makhluk itu firman perkataan Allah dia enggak berani jawab bukan pertanyaan saya bukan itu pertanyaan saya adalah sama seperti Yesus adalah firman Allah Yesus juga adalah firman Allah bagi kami sekarang saya tanya kalau Yesus jelas firman kamu jawab pertanyaan saya quran itu kolik apa makhluk kalau memang firman itu adalah Yesus sendiri setelah Yesus mati kenapa ada al-kitab pertanyaan saya quran itu kolik apa makhluk jawab dulu kalau firman itu kamu bilang adalah Yesus kamu jawab dulu kamu jawab dulu quran ini kolik apa makhluk orang bebal jadi bukan bodoh sebenarnya dia ini bebal itu itu susah dikasih tahu dan enggak mengerti dikasih tahu ulang berulang-ulang jadi benar-benar dia ini satu tebal muka tidak ada di sini kita mengerti setelah ini Aan ini akan banyak rambutnya yang rontok sebentar lagi jadi selesai rambutnya banyak yang rontok kenapa pusing dia nggak nyambung gimana nggak nyambungnya saya coba dari tadi Bang Abah saya ingin terhormati orang ngomong apa larinya kemana yang topiknya kemana ini enggak maju turunkan saja RK oh gitu kita menerima terus orang kayak begini wah saya capek Islam ini mana Islam ini yang Islam pintar naik halo walaikum bisa buka kameranya Ayo buka kameranya oke oke silahkan Pak Ukin gimana Pak Ukin saya mau tanya KRK saya dari Gorontalo ya salam kenal mengerti dengan bahasa saya di Gorontalo saya tidak mengerti pakai bahasa Indonesia saja kalau Indonesia asli Jakarta saya kurang tahu bahasa Indonesia pada umumnya bisa kalau bahasa Indonesia Melayu Gorontalo saya tahu saya cuma tanya yang menciptakan Adam siapa Allah menciptakan Adam dengan tanah liat Allah atau Allah Allah kami bukan Allah negeri Mekah Allah atau Allah Allahnya kami bukan Allah negeri Mekah soalnya Allahnya kami berbeda dengan Allah negeri Mekah yang menciptakan bumi gimana Pak yang menciptakan bumi ini siapa Allah dengan firmannya dia menciptakan Allah dengan firmannya Allah Allah dengan Allah bukan Allah negeri Mekah bukan Allah 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 atau Allah apa bedanya kami tidak tahu Allah negeri Mekah kami tidak tahu Pak yang kami tahu adalah Allah dengan firmannya dia menciptakan segala sesuatu karena tanpa firman dia tidak mungkin menciptakan segala sesuatu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 Allah itu Allah kami Allah saya kenal Allahnya Bapak Bapak tanya saja Allahnya saya dan saya tidak mau tahu dengan Allah negeri Mekah Isa siapa yang menciptakan Isa itu firman Tuhan Pak yang berinkarnasi menjadi manusia dia bukan diciptakan ya yang diciptakan itu manusia pertama namanya Adam ya kalau Isa Al-Masih itu adalah kalimat Allah Al-Qoha Ilham Mariam firman yang turun di dalam rahim Mariam saya mengerti dengan Tuhan kalian bertiga yang udah kami tidak 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 tiga Pak jangan jangan seperti Bapak firman dan Rosasio itu tuduhan yang salah untuk orang kalian bertiga bukan Allah kalian bertiga yang kalian sembah sekarang Tuhan Isa Tuhan Yesus bukan Tuhan Isa iya iya Yesus jadi yang gimana Pak yang menciptakan Isa siapa Tuhan kami Yesus yang menciptakan Isa oh betul masa Isa menciptakan Isa Isa itu diciptakan oleh Tuhan kami Yesus masa Tuhan menciptakan Tuhan oh Isa itu Tuhan katanya Tuhan Tuhan enggak yang Yesus yang Tuhan kalau Isa itu adalah siapa adalah keponakannya Musa Yesus siapa Yesus Tuhan Pak kalau Isa itu keponakannya Musa kalau Issa siapa coba saya tanya Isa itu ibunya namanya siapa saya tidak mau tanya ibunya Issa saya saya makanya supaya kita bapak tanya Isa itu siapa kita cek dulu Isa itu ibunya siapa coba saya di kitab atau di Al-Quran di Al-Quran ibunya namanya Mariam kan Mariam itu anaknya Imran kan Harun bin Imran betul kan Mariam di dalam Quran itu kan anaknya Imran Mariam itu kan binti Imran anak proponya Imran betul Imran itu kan bapaknya Musa dan Harun betul yang saya tanya iya pak kita mau cek dulu nih Isa siapa Kak Isa bapak tanya siapa Kak Isa kita cek Isa itu anaknya siapa kan gitu Isa itu ibunya namanya Mariam betul Mariam itu anaknya Imran betul berarti Isa punya sebentar 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 Isa itu ibunya namanya Mariam Mariam anaknya Imran berarti Imran kakeknya Isa betul dalam Quran mu nah Imran juga punya anak namanya Musa dan Harun betul iya makanya Mariam ibunya Isa ada saudara perempuan Harun dan saudara perempuan Musa betul iya berarti Musa dan Harun itu adalah pamannya omnya Isa betul ini di dalam Quran mu di dalam Quran mu di dalam Quran mu Imran itu punya tiga anak Maryam Musa dan Harun iya apa enggak kamu kan tanya siapa Isa kamu kan tanya pertanyaannya Isa itu siapa iya kita cek dulu siapakah Isa ini dari suku apa ini Isa betul menurut menurut Quran Isa itu kebangsaan mana Pak suku suku apa dia orang mana orang Itali orang Jerman orang Amerika orang mana Isa kurang kurang talo makanya kita cek dari Quran Isa itu siapa Isa itu orang mana Pak menurut Allah enggak kita cek dulu Pak Isa itu siapa kita cek dulu Isa Isa itu orang mana Pak saya mau tanya Pak tadi kan Bapak tanya Isa itu siapa ini satu satu sudah kita jawab Tuhan kami Tuhan Yesus enggak usah kemana-mana tadi Bapak mau tanya Isa itu siapa kita cek Isa ini siapa Isa itu orang mana Pak di dalam Quran Isa Isa itu orang mana ini Oon juga nih si Aan Isa dalam Quran itu orang Gorontalo orang Medan orang Papua Isa orang mana Pak Isa Manado orang Betawi ini saya cuman makanya ini iya tadi kan Bapak bertanya Isa itu siapa Bapak ini enggak jelas ya makanya kita cek dalam Quran mu karena kata Isa itu kan hanya ada dalam Quran mu makanya kita itu siapa menurut Quran mu kan gitu sekarang saya tanya Nisa di dalam Quran mu itu orang mana Tuh kan saya tanyanya apa jawabnya beda Nabi dari daerah mana Pak sukunya apa Pak biar terjawab pertanyaanmu Pak Ukin itu maksudnya yang menciptakan Isa siapa Pak makanya kita cek dulu Isa itu siapa kamu tadi berkata Isa itu siapa saya tanya Isa itu orang mana Isa itu Nabi orang mana orang mana orang mana orang mana putar 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 ada yang putar putar tadi ada tanya Isa itu siapa saya jawab jangan saya putar fokus Pak sekarang kita cek di dalam Quran Isa itu siapa saya tanya cuma satu saja saya tanya dulu Pak Isa itu di dalam Quran orang mana orang Arab atau orang Yahudi itu saja pilih Isa itu orang Arab atau orang Yahudi Isa itu orang mana saya tanya Isa itu orang mana Pak suku apa dia kasihan pasien banget ya udah lama jadi Islam udah lama jadi Islam Pak Ujim udah lama jadi Islam udah lama jadi Islam kok gak tahu apa tentang Quran jangan sampai ketipu loh kayak Pak kayak Abi ya benar ketipu 42 tahun yang menciptakan Isa itu Yesus makanya Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta ini loh Bapak lihat gak judul PP saya Yesus bergelar almasih Muhammad bergelar almarhum baca gak itu Pak Bapak Bapak tahu gak arti gelar almasih Pak Bapak tahu gak enggak Pak kenapa Yesus itu bergelar almasih sedangkan Muhammad bergelar almarhum Bapak tahu gak karena Muhammad mati konyol Pak 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 dari Gorontalo saya tanya Bapak tahu gak mengapa Yesus itu disebut almasih sedangkan Muhammad itu disebut almarhum tuan apa aja gak ada Pak terbawa angin jadi saudara Allah itu adalah roh berarti bahwa Allah adalah entitas yang tidak terlihat oleh materi atau ruang waktu ini menunjukkan bahwa Allah tidak dapat dilihat atau diukur secara fisik dan dia bersifat spiritual dan tidak terbatas sebagai roh Allah ada dimana-mana dan tidak terikat oleh batasan fisik yang menjadikan hubungan dengannya bersifat pribadi dan universal Yesus adalah utusan Allah berarti bahwa Yesus datang ke bumi untuk mewakili dan mengungkapkan sifat serta kehendak Allah jadi Yesus adalah inkarnasi Allah Allah yang tidak tampak menjelma menjadi manusia untuk menyampaikan pesannya secara langsung melalui ajaran kehidupan kematian dan kebangkitannya Yesus menjembatani hubungan antara Allah dan manusia menawarkan penebusan dosa dan keselamatan sebagai utusan Yesus adalah penghubung utama yang menjadikan manusia memahami dan mengalami kasih Allah secara nyata baik terima kasih telah menyaksikan video ini Tuhan Yesus memberkati